Berlari ke informasi lain, terduga pelaku penyebaran berita hoax terkait aksi tindak asusila terhadap mahasiswa baru di ringkus aparat Polda D.I.Y. Rupanya, sakit hati pelaku kepada korban menjadi motif dibalik aksi yang dilakukan. Mahasiswa berinisial RAN diamankan tim reserse kriminal khusus Polda D.I.Y. atau D.R.I.S. Tengwa Yogyakarta atas perbuatannya yang diduga menyebarkan cerita bohong atau hoax ke media sosial. Informasi tersebut seolah berisi curahan hati seorang mahasiswi baru yang mengalami tindak asusila oleh seorang pengurus BEM, Fakultas MIPA, Universitas di Yogyakarta. Korban berinisial MF yang merasa nama BK terjemar laporkan kasusnya ke polisi. Penyidikan mengungkap sakit hati tersangka RAN kepada MF yang tak lain adalah rekannya menjadi motif dibalik aksi yang dilakukan. Ia pernah ditegur MF saat menjadi panitia sebuah acara kampus. Akibat perbuatannya tersangka di jarak pelanggaran Undang-Undang ITE dengan acaman hukuman 10 tahun pencerah. Ini adalah sakit hati ya karena dia ditegur oleh saudara MF yang melalui JAPRI WA. Artinya tentang kegiatan tersebut ditegur oleh MF sehingga RAN ini merasa sakit hati. Sehingga dia melakukan meng-upload postingan-postingan tersebut.